Gubernur DKI Jakarta, Jarut Saiful Hidayat akan tetap melanjutkan program normalisasi sungai sebagai bagian dari antisipasi banjir. Selama ini program tersebut terbukti efektif mengurangi banjir di ibu kota. Beberapa waktu yang lalu Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama sempat menyinggung banjir di Jakarta yang kini telah jauh berkurang. Hal itu berkat kerja keras pemerintah provinsi DKI Jakarta. Jika dibandingkan pada lima tahun terakhir, jumlah genangan kini telah jauh berkurang. Untuk itu program normalisasi sungai termasuk merelokasi warga akan tetap melanjutkan, salah satunya dengan pengerukan sungai di bulan Kemarau pada tahun ini. Kalau itu untuk mendukung program-program pemerintah pusat dan strategis yang kemudian itu untuk mengurangi dampak banjir yang lebih besar. Mau tidak mau. Kita harus relokasi mereka. Apalagi untuk normalisasi sungai. Dan bahkan dunia pun ya, kemarin saya ketemu Pak Obama. Pak Obama pun juga mengakui bahwa banjir di Jakarta tidak seperti dulu ya. Ada perubahan besar. Karena memang ngelola Jakarta itu perlu keberanian dan ketegasan.